Halo kek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang, selamat siang menjelang sore tentunya Untuk rekan-rekanku, sahabatku semuanya Para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara Apa kabar kalian? Salam ceketer dari Jambi Mudah-mudahan tetap sehat selalu, sehat walafiat Sehat lahir, sehat batin semuanya sehat bro Dompetnya sehat juga, ternaknya juga sehat Semuanya, rekan-rekan yang ada di seluruh penjuru Jadi mudah-mudahan di hari ini kita masih dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa Allah yang Maha Kuasa Jadi kita masih di tuasana kita belajar bareng bersama peternakan kami Yang ada di Jalan Bumi Perkemahan Desa Tangkit Kabupaten Muaro Jambi Kami di Muaro Jambilur Jadi untuk rekan-rekan ini dari Tri Hartati Salut sama perjuangannya Ya, perjuang itu enggak mudah ya Ini juga ada beberapa pertanyaan di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdul Yassin, Abdul Yassin Saya mau netasin sendiri, bisa beli telol vertil dari Bapak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa Pak, ada nomor HP saya di cekrol saja kebawah, 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 kebawah Aduh kalau enggak salah saya pakai baju dinas itu, di situ itu ada nomor WA-nya Silahkan saja hubungi ke situ Terus kemudian ini, Pak saya selalu nyimak dan selalu melihat konten Pak Edi Terima kasih untuk pembelajarannya Ya, sama-sama Salut dengan perjuangannya Tri Hartati, di bawahnya lagi siapa ini Saya ingin mencoba membuktikan berawal hanya modal pas-pasan Pak Atas bimbingannya dan saran semangatnya terima kasih Ya, terima kasih kembali Ya, gini kawan Kalau untuk pembelajaran memang banyak kok yang kita berawal dari sedikit Terus kemudian ya numpuk-numpuk-numpuk kemudian menjadi banyak Sebenarnya gimana ya? Nikmati prosesnya saja Kalau kita besar angan-angan Kita mengandai-andai itu terlalu besar, terlalu tinggi Maka tidak akan tercapai kawan Nikmati saja prosesnya Jalani apa adanya Seiring dengan berjalannya waktu Nanti mudah-mudahan kita bisa berkembang Semuanya seperti itu Hanya butuh keuletan di sini kawan Hanya butuh konsistensi kita kawan di situ Kalau untuk jatuh bangun ya Ya, saya sering jatuh bangun juga Terus kemudian ada ngeluh juga ya Kita manusiawi bro Kita juga pernah juga mengalami Sudahlah tutup aja dah capek gitu Ya karena hampir 10 tahun saya sudah Saya hampir 10 tahun gitu Menggeluti di bidang peternakan ini sudah hampir 10 tahun Tapi kan kita berpikirnya sayang Kita berjuang dari nol Terus kemudian kita bisa Apa ya Bisa mencapai target kita Nah itu sayang kan gitu Kalau berangkat dari nol, berangkat dari awal, berangkat dari yang gak punya, yang gak mampu Mungkin banyak juga rekan-rekan di sini yang berawal mungkin hanya 2 ekor, 3 ekor Bahkan ada yang 1 ekor Itu pun nemu, itu ada juga ceritanya Yang di Jombang itu, yang Mas Riswanto itu, yang di Youtubenya itu PM Puyuh, yaitu Temu Puyuh itu ada juga di situ Dia sejarahnya nemu juga Kalau berawal saya sejarahnya ya itu tadi Saya hanya mencari barang-barang bekas Kita buat bok untuk penetasan Puyuh itu Nah berangkat dari situ gitu Terus kemudian Ada juga yang kemarin mencontoh konten saya yang dari Kalimantan kalau gak salah ya Halo salam Kalimantan semuanya sehat selalu Yang di Pangkal Mbun Terus kemudian yang di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat Semuanya di Sungai Ayak Kemudian di Samarinda semuanya Salam sukses selalu untuk rekan-rekan yang ada di Kalimantan Tentu kalau yang namanya kita berangkat dari nol Dari awal itu perlu konsistensi Ya itu tadi Makanya saya bilang nikmati saja prosesnya Jangan kita tinggi angan-angan Kalau kita tinggi angan-angan kita gak akan tercapai tujuan kita Kalau kita tinggi angan-angan Contoh kecil juga saya mulai usaha dari ternak ini ya Ya kita kalau kita tinggi angan-angan kita gak akan tercapai Saya ambil contoh saya saja lah Mungkin rekan-rekan yang disini mulai ngonten Mulai main Youtube Mulai mendekati sukses-suksesnya ke Youtube Yaitu suksesnya Youtube itu dimana membangun usaha itu Mungkin kita belajar juga dari Ibu Erlin yang ada di Ponorogo juga Beliau aktif terus di konten dia Dua tahun menempuhnya Untuk bisa mendapatkan Google Adsense itu Pin dari Google Adsense itu dua tahun dia tempuh Perjalanannya kalau dipikir ya dari nol Dari ngumpuli satu-satu video ke video yang lain Terus kemudian berkembang-berkembang penonton mulai banyak Pengikut mulai banyak Semuanya perlu perjuangan dari nol Ya kita membuka usaha itu karena kita itu gak punya modal Artinya kita perlu pengembangan dari puyuh untuk puyuh Terus kemudian juga kita kalau untuk Ya awalnya sih juga kita hobi ya Kalau untuk saya memang Ya memang saya sering terjun di dunia entertainment Saya juga seringkali mengisi kegiatan-kegiatan acara Mungkin ya pesta, hajatan Terus kemudian acara-acara yang lain Memang kita biasanya kesibukannya di situ juga Dan juga kita ngomong di depan kamera seperti ini Kan perlu kebiasaan, perlu kita mental Perlu kita jati diri, perlu kita wawasan Perlu kita, apa ya Perlu kita untuk bisa ngomong Jadi perkara kita membangun usaha itu memang harus mempunyai dari nol Kalau kita tinggi angan-angan kita gak akan tercapai Contoh kecil kita dari Youtube, Youtube saya Alhamdulillah sudah menuai hasil Walaupun di awal-awal kita jatuh bangun, jatuh bangun Mengalami kegagalan, mengalami drop dulu Terus kemudian kita ada trouble lagi di situ Gimana caranya kita keluar dari situ Kalau dipikir di angan-angan gaji Youtube itu bukan besar kawan Kecil Ya kita bukan artis Tapi ya sudah kita nikmati saja prosesnya Kalau kita Kayak usaha ini Kita, saya kaitkan dengan Ternak puyuh Saya di Youtube Kalau kita angan-angan Kapan gajian, kapan gajian, kapan gajian Gak maju kita Demikian dengan ternak puyuh Kapan kita berhasil, kapan berhasil Kapan untung besar, kapan untung besar, kapan untung besar Itu terus yang kita bahas di pikiran kita Gak akan maju kita Gak akan berhasil kita Ya Kalau untuk saya pribadi nikmati prosesnya Nikmati prosesnya, kita jalani prosesnya Sembari kita sabar, nikmati prosesnya yang kita jalani Pasti ada usaha itu Ya asal kita jangan menyerah ya Namanya usaha dimanapun Kalau kita itu gak menyerah Giatkan terus, kita kejar terus Insya Allah berhasil Berhasil Kata kawan-kawan saya main di Youtube paling cepat saya Karena apa? Satu tahun sudah menue hasil gitu loh Walaupun hasilnya ya Alhamdulillah kita syukuri Gitu Satu tahun saya Monten Satu tahun bayangkan coba Itu harus terus itu Setiap hari nge-upload Setiap hari nge-upload Kalau memang kita mau maju Ya terkadang kita nyari bahan juga Apa ini besok yang mau dikontrol Sudah gak usah ambil pusing Nikmati saja prosesnya Ya kalau kita belajar dari ternak Mungkin dari kita beli Terus kemudian beli telur Kemudian kita tetaskan Disitu ada proses 17 hari Kemudian dari 17 hari Naik ke 18 hari Kemudian sampai ke 45 hari Belajar bertelur Semuanya perlu proses Ya tidak simsalabim Semuanya kok harus langsung Del berhasil Ya enggak Semuanya dari kecil Dimulai dari kecil Berjalan dari kecil Sama halnya kita main konten Youtube Dari kecil Dari penonton 1, 2, 3, 4, 5 Mulai naik Seperti itu Jangan dipikir Jangan dikira kita Terus angen-angen Kapan ya Youtube saya ini Gajinya besar Kapan saya gajian Kapan saya gajian Kapan saya gajian Kalau di pikiran kita Hanya seperti itu Sama dengan ternak puyuh Kapan kita sukses Kapan kita berhasil Untuk ternak puyuh Enggak akan ada sudah-sudahnya Kawan Justru kita malah dihantui Rasa capek Kalau untuk saran saya Ya sudah Kita nikmati prosesnya Jalani dengan keadaan yang ada Syukuri kita jalan Mudah-mudahan ketemu jalan sukses Ya kalau kita Anya angen-angan Kok ternak segini Enggak berhasil Kendalanya seperti ini Sudah tuh berhenti Ya sudah Mentok disitu kita Enggak akan bisa berjalan lagi Kita Pak ternak puyuh Enggak hasil Enggak hasilnya dimana Pelajari Harusnya kita berbuat apa Sama halnya kita ngonten Pak kok lama bener pak Sudahlah berhentilah Akhirnya kita berhenti Di tengah jalan Iya kan Youtube ini maju Enggak mundur Enggak Jalan di tempat Jadinya Kayak usaha Iya kan gitu Nah sudah Azan zuhur guys Kita Obrolan kita cukup sampai disini dulu Nanti kita sambung lagi Hari ini jadwalnya ada tamu dua Yang mau kesini Yang mau belajar Ya monggo silahkan Yang mau belajar Enggak apa-apa Kita terbuka Care disini Tidak ada Yang kita tutup-tutupi disini Ya Salam ternak dari Jambi Salam sukses selalu Kurang lebih mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh